Musik Sensasi makannya berbeda, biasanya mi ayam biasa kan dimangroh, itu mi ayamnya di atas pelanggan Dan alhamdulillah pelanggan mengatakan kalau mi ayam rasanya tidak berbeda, sebetulnya lebih mantap gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mi ayam wajan, maka mi ayam sensasinya berbeda mbak, makanya di atas wajan Kok bisa ada ide itu gimana mbak, ceritanya? Ya awalnya ini terusin usahanya orang tua, jadi saya terusin bisa buka alhamdulillah berbaca sekarang ini Di Semarang ada di Genuk, sekarang alhamdulillah di Gemak di teman SMA 2 Ini kan viral nih mbak, ini peminatnya bagaimana mbak? Ya alhamdulillah banget sekali mbak, di review banyak orang sekarang alhamdulillah tambah viral, tambah viral, konsipinnya segala Sehari bisa habis berapa koris sih mbak? Kalau itu bilum di canggih tuh mbak Ada ratusan mbak? Ya insya Allah mbak Ya ratusan lebih ya mbak Ya Kalau menurut pelanggan itu reviewnya gimana mbak? Reviewnya tuh sensasi makannya berbeda, biasanya mi ayam biasa kan dimang'oh, itu mi ayamnya di atas pelanggan Dan alhamdulillah pelanggan tengah lain tuh kalau mi ayam rasanya sudah berbeda, tubuhnya lebih ngantep gitu Hmm, selain mi ayam macen ada apa lagi mbak? Ada mi ayam kuah, mi ayam goreng, terus ada ceker, ada kepala, ada mi ayam bakso Bakso nya juga berat, seru macam-macam mbak Ada bakso kecil, bakso urat, bakso dana, bakso kecil Harganya berapa itu mbak? Harganya tuh terjangkau mbak Ini murah sekali, apalagi kalau Ini sedang promo-promo kayak gini Jepat berkat gratis ST Harganya mulai sepuluh minjuan aja Ya kan, mi ayam, pakwan, dan free ST Kalau cuma ada Buka setiap hari mbak? Iya, buka setiap hari dari jam 10 sampai jam 10 malam Tapi kadang, kalau malam kadang jam 8 jam 10, alhamdulillah sudah habis Pasti habis ya mbak setiap hari ya mbak? Alhamdulillah sekali Sampai jumpa 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 Sampai jumpa